Indonesia, karena Indonesia itu begitu beragamnya, merupakan negara paling beragam di dunia, tetapi punya ikatan kebersatuan yang sangat tokoh. Kita sangat benekah, tapi sangat tokoh. Dulu ada sebuah buku, yang dikulai oleh Gilbert Gage, dulunya itu The Integrative Revolution tentang sentiment primordial. Dia bercerita begini, tidak mudah menjadi negara kebangsaan yang baru, karena di negara kebangsaan yang baru itu ada perpentangan, yang sama-sama dibutuhkan tapi perpentangan. Apa itu? Satu, negara kebangsaan itu ingin integrasi, ingin bersatu. Ingin bersatu. Karena kalau tidak bersatu, negara akan hajur. Pada saat yang sama, negara kebangsaan yang baru itu ingin demokrasi. Satu, ingin demokrasi, dua, ingin integrasi. Integrasi itu menuntut otoriterisme, mengekang, menuntut pengekangan. Jadi kalau bapak punya negara, apalagi beneka seperti Indonesia itu, kalau tidak dikekang itu bocor, bisa pecah. Jadi integrasi, keutuhan suatu baksa itu menghendaki pengekangan. Sedangkan demokrasi itu menghendaki pembebasan. Demokrasi itu ingin orang bebas dong. Ini namanya demokrasi. Di dalam demokrasi itu kan harus ada kebebasan, harus ada kesamaan, kedudukan. Lalu ada penegakan hukum. Jadi, kita ini apa butuh integrasi, apa demokrasi? Butuh dua-duanya. Karena kalau kita tidak integrasi, hajur. Tapi kalau kita tidak demokrasi, otoriter. Padahal yang dipimpin banyak. Nenek Gepard Gids. Dia melihat Indonesia sebagai satu contoh yang bagus. Karena di antara kebenekaan seperti ini, kebenekaan yang bisa terawat oleh satu ikatan kebangsaan berdasar sebuah ideologi yang disebut ideologi panjasilah. Anda bisa bayangkan India tidak? Kata Gilvan Gids itu. India itu dulu sama dengan Indonesia. India itu dulu namanya Hindustan Raya. Hindia Inggris. Itu Hindia Inggris. Karena dijajah oleh Inggris. Indonesia disebut Hindia Belanda. Karena dijajah oleh Belanda. Masa-masa kemerdekanya hampir sama. Di tahun 40-an. Indonesia bisa bersatu. India itu pecah. Karena apa? Karena Mat Magandi itu ketika merdeka pada tahun 47 terjadi pecah. Masa Magandi mengatakan begini. Mari kita bangun Hindustan Raya sebagai bangsa yang besar. Kita bangun negara ini bersatu, berintegrasi, dan kita bangun demokrasi. Demokrasi itu kebersaduan kita. Demokrasi itu kebebasan. Di mana setiap kelompok, setiap komunitas etnis yang beratkan agama bisa mengajukan aspirasi-aspirasi politiknya secara bebas. Belum lama, Mat Magandi ngatakan gitu. Sudah pecah. Karena apa? Kata Pak Mat Magandi, negaranya demokrasi. Demokrasi itu bebas. Menentukan nasib sendiri. Kami, orang Pakistan, dengan ini menyatakan merdeka. Pecah dari India pada tahun 47. Kenapa? Karena kami orang Pakistan, Islam, sedangkan Hindustan Raya itu Hindu. Coba, Indonesia tidak. Indonesia tidak. Tidak berpecah karena agama. Yang mayoritas pun di sini tidak seunang-unang. Kita bersatu. Di dalam kebencian itu. Itu jasa para pendiri negara kita. Oke. India, Pakistan pecah. Saya misalkan diri. Kata Ali Jinnah. Berdiri ya Pakistan pada tahun 47. Dan sampai sekarang konflik terus. Dengan India. Padahal itu dulu satu. Nasib satu. Datang belakang sejarah. Oke. Sudah itu Pakistan berdiri, India berdiri dalam konflik. Lalu tiba-tiba pada tahun 71. Pecah lagi karena soal ke daerah. Napa? Bangladesh. Bangladesh pada tahun 71 ngakium. Saya tidak mau lagi bergabung dengan Pakistan. Saya mau jadi negara sendiri. Dulu itu satu. Pakistan. Satu. Kenapa? Kata Bangladesh. Itu orang Pakistan itu sombong. Anda dan Jiblabar itu sombong. Kulitnya putih ganteng lah. Kayak bintang film India. Memang satu. Apa mereka? Ketampilan. Ketampilan. Ditampilan di India itu kan. Bahkan banyak orang-orang India itu yang juga. Apa. Karena beragama Islam itu kan. Berarti menurut sahrukan atau apa gitu kan. Itu orang piter-piter bahasanya bahasa Urdu. Kami orang Bangladesh ini yang hidup di timur dari belakang. Terima kasih. Terima kasih.